Hadiah membawa bencana jilid 5. Cepat-cepat mereka menghampiri. Chong Bun, kau jangan sembarangan meraba mayat itu kata Boyang Kang ketika melihat keponakannya dengan cepat mau memeriksa tubuh si korban. Li Chong Bun mundurkan diri. Boyang Kang dan Lam Tiam Gie yang maju menghampiri dan memeriksa keadaan si korban. Astaga! Bukankan ini adalah Tohit Ho Seru Lam Tiam Gie kaget. Betul dia, siapa yang telah mengambil jiwanya sahut Boyang Kang. Dilihat dari keadaannya Tohit Ho sudah mati lama. Sebelum digantung, ia telah kena racun lebih dulu. Rupanya dari tujuh lubang pada badannya ada mengalirkan darah, sungguh kematian itu ada mengenaskan. Mereka lama memeriksa dulu di sekitarnya kembali telah mendapatkan mayatnya Beng Tian Hang dalam keadaan seperti dirinya Tohit Ho. Dengan begitu ciu yang siang si telah menjadi tamat riwayatnya. Ini bukan lain tentu ada perbuatannya si iblis berbisa Sabon Pak kata Lam Tiam Gie dengan sua arah gemas. Boyang Kang menghela nafas, ia ingat akan bingkisan maut yang dikirim oleh Sabon Pak lebih dulu ia ketemu seorang yang menjerat lehernya hendak bunuh diri. Setelah ditolong si korban mengatakan bahwa ia membunuh diri karena jinsom istimewanya yang hendak dihadiahkan kepada Li Ho Aibin telah dirampas oleh orang. Ketika ia mengubar dan merampas balik bingkisan jinsom itu dari seorang yang berkedok dan berpakaian hitam ternyata isinya bukan jinsom. Ia ada bingkisan maut yang membuat Li Ho Aibin jago Bwe Ho Akyam telah melayang jiwanya. Mengingat akan pengalamannya sendiri itu maka Boyang Kang barusan telah teriaki keponakannya supaya jangan sembarangan memeriksa mayat si korban. Melihat Boyang Kang berdiri bengong Lam Tiam Gie lalu berkata. Ah aku dengan Sebun Pa dulu ada her sahabat baik pada 10 tahun berselang kita berbalik menjadi musuh besar. Tentang perbuatannya yang begini macam benar-benar ada di luar dugaan orang. Mungkin karena melihat keponakannya mendapat luka karena diajak mereka, Sebun Pa menjadi gusar dan membunuh mereka dengan racunnya yang sangat berbisa. Oh, sungguh kejam. Ya, memang penjahat itu harus disinkirkan dari dunia jawab Boyang Kang dengan suara gusar dan gemas sekali. Sayang aku tidak bisa ketebu padanya, kalau bisa aku ingin makan daging belah tubuhnya menjadi delapan potong dengan pedangku ini. Barulah aku merasa puas dan rohnya toh aku di dunia bakanis caya akan merasa puas dan tenteram. Sayang seperti yang Lam toh aku katakan. Orang itu sangat sukar ditemukan. Dalam perjalanan selanjutnya, Lam Tian Gie ada ajukan pertanyaan, apakah suhu Boyang Kang dan Li Chong Bun At bernama Bo Ju To Ato yang tinggal di Heng San. Mereka tidak mau sembarangan menyebutkan suhunya, maka keduanya telah alihkan. Pembicaraan ke soal lain. Setelah memberikan jawaban yang kurang terang. Demianlah, ketika melewati puncak gunung, telah menemui sebuah kuil. Meskipun tidak besar, tapi kelenteng itu sangat indah rupanya. Di atas pintu masuk ada tertulis. Kim Kinshye. Lam Tian Gie menghampiri dan mengetok pintunya. Tidak lama seorang Hua Shio telah membukakan pintu dan menanyakan maksud kedatangan tiga orang itu. Kami bertiga telah kemalaman di tengah perjalanan, maka mohon pertolongan suhu memberikan tempat mondok untuk kami melewati seng malam. Besok pagi kami akan melanjutkan perjalanan, kata Tian Gie sambil menjura. Di luar dugaan Hua Shio itu sangat ramah-tamah. Sien sekalian mendapat kesusahan tempat mondok, sudah tentu Pin Cheng tidak keberatan memberi tempat. Sebenarnya kalian dari mana malam-malam masih berkeranan di pegunungan yang sunyi ini? Lam Tian Gie memberi alasan yang masuk di akal, katanya lagi mencari sahabat karibnya. Tetapi sebelum ketemu sudah kemalaman di jalan dan mau mencari rumah penginapan tidak dapat, maka terpaksa minta pertolongan kepada yang huni kuil. Setelah menambatkan kudanya di belakang kuil, Boyang Kang bertiga lalu mengikuti Hua Shio tadi dibawa ke sebuah kamar yang letaknya tidak jauh dengan kuda-kudanya ditempatkan. Nah, siai sekalian boleh mengasuh di sini, kata si Hua Shio. Aku mengerti tentu kalian sangat lapar, maka sebentar aku akan suruh orang hangati hidangan untuk penahan lapar. Nah Pin Cheng pergi dulu. Si Hua Shio cepat sekali berlalu, sehingga Lam Tian Gie tidak keburu mengucapkan terima kasihnya atas kebaikan orang beribadat itu. Tidak berapa lama, dua Hua Shio kecil membawa senampan berisi tiga porsi bakmi masih panas, asapnya masih ngepul dan masuk ke lubang hidung, wangi sekali. Mereka sedang laparnya, maka saat itu sudah lantas sudah mau pindahkan hidangan itu ke dalam perutnya masing-masing. Tapi tiba-tiba sumpit mereka dibikin berhenti setengah jalan karena terdengar meringkiknya kuda. Bo Yang Keng kenali kuda yang meringkik-ringkik, maka ia dengan licong bun bangkit dari duduknya menyapperi, khawatir ada apa-apa terjadi dengan kudanya yang disayangi itu. Mereka kembali lagi setelah mengetahui kudanya tidak apa-apa. Sementara itu, Lam Tian Gie yang curiga ada orang main gila, telah keluarkan jarum peraknya, dicelupkan ke dalam mangkok bakmi. Ketika dicabut lagi, jarum itu telah berwarna hitam. Terang bakmi itu beracun hingga Lam Tian Gie dan dua kawannya menjadi sangat gusar. Untuk mendengar ringkikan kuda yang seolah-olah memberi isyarat supaya majikannya jangan makan hidangan beracun itu. Justru saat itu seorang Hwasyo gemuk muncul dengan ketawa-ketawa. Tetapi ketika melihat Lam Tian Gie sedang memandang jarum peraknya sudah berwarna hitam, Hwasyo itu sangat terkejut. Cepat ia undurkan diri pula mau lari dari situ. Licong bun bangkit dari duduknya dan berteriak, Hwasyo bangsat, jangan lari kau. Kita tidak punya dendam apa-apa, kenapa kau mau meracuni kami bertiga? Tahu bahwa tidak tamunya lihai-lihai maka si Hwasyo tidak berani melawan, Hanya tangannya diulur ke dinding menekan sebuah pesawat rahasia yang segera telah mengasih dengar bunyi nyaring bergedabrakan. Ternyata sehelai papan tembaga yang tebal telah turun dari atas dan menutupi kamar di mana Boyang Kang dan kesuakawannya berada. Mereka bertiga jadi saling pandang. Ketika diperhatikan, ternyata jendela kamar. Itu pakai jeruji besi yang besar-besar, rupanya khusus dibuat untuk menjebak orang. Boyang Kang dan Lam Tiam Gie sama-sama ketawa melihat dirinya dikurung dalam kamar tahanan. Lam Toako, aku hanya dengar ada rumah makan hitam, tidak dinyana hari ini kita bolehnya terjebak dalam kubil hitam. Ha, 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 Boyang Kang tertawa. Tiba-tiba dari atas kamar terdengar suara ketawa seram lalu disusul dengan kata-katanya yang kasar. Sejak dahulu markas sileng CE terkenal dalam kalangan Kang O, tidak sembarangan orang yang berani datang. Kalian bertiga benar tidak tahu diri berani datang ke tempat rimba persilatan yang suci dalam desa ini. Betul-betul kalian rupanya sudah bosan hidup. Sebelum mampus, baiknya kalian tahu juga bahwa Fokun Peng telah mengeluarkan perintah luas. Siapa yang bisa menangkap kalian dan membawa kepalanya ke markas besar akan dibaiki kedudukannya menjadi kepala. Ha, 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 sekarang aku sudah mendapat karunianya hudia dan dapat menangkap kalian. Betul-betul untung dan akan menerima pangkat yang tidak rendah. Setelah kalian menjadi bangkai, tetamu lainnya juga akan mendapat giliran dan biarlah aku nanti bacakan kitab suci untuk rohnya yang mati penasaran. Lam Tiam Gie tidak marah mendengar bicaranya si Hwes Hio yang sombong, melah ia tertawa bergelap-gelap. Silain pihak, Boyang Keng setelah mendengar bicaranya Hwes Hio tadi diam-diam berpikir, sebab apa Fokun Peng begitu sakit hati terhadap mereka, sebab mereka toh belum pernah bentrok apalagi menaruh dendam sakit hati. Hatinya tidak enak kalau ingat adanya Lam Tiam Gie bersama-sama di situ, karena orang Silem itu telah menghadapi bencana karena telah ikut-ikutan dengan mereka. Lam Tiam Gie namak Boyang Keng saban-saban kerutkan alisnya lantas dapat menebak apa yang dipikirkan jago berhati besi itu. Koma Akasa, Bil menepuk-nepuk bahunya ia berkata, Boyang Hyante, kau tak usah merasa cemas, buat aku yang sudah malang melintang dalam dunia kangau menghadapi bahaya adalah sudah menjadi biasa lagi. Kini kita sudah bergaul sangat erat, sudah tentu kesusahan masing-masing harus dipikul bersama-sama. Untuk membasmi penjahat yang sudah biasa malang melintang dalam dunia kangau memang sudah berusaha mengumpulkan kawan-kawan yang satu tujuan, hanya saja itu akan dilakukan kelak kemudian. Kini kita dicelakakan oleh wasio jahat itu, sebaiknya meneliti dari jurusan mana dia dapat membinasakan kita, di mana kita bisa bersiap-siap untuk menghindari bahaya. Boyang Keng manggut-manggut. Kau memang seorang sahabat yang setia dengan ucapanmu tadi membuat hatiku merasa lega. Lam to aku. Mereka bertiga lantas meneliti keadaan kamar di situ. Di atas ternyata ditutup oleh besi yang kuat yang hanya ada beberapa lunang angin saja. Justru mereka sedang memandang kepada beberapa lubang kecil, tiba-tiba kelihatan masuk asap dari luar. Melihat ini Boyang Keng mengerti bahwa asap itu tentu beracun, maka ia lalu keluarkan obat pil pemunahnya diberikan kepada kedua kawannya sedang ia sendiri menelan satu. Boyang Keng coba dekati jeruji besi jendela dan hendak mematahkan satu persatu, akan tetapi besi-besi jeruji itu amat alot, meskipun sudah bengkok namun tak dapat dipatahkan. Meskipun sudah menelan pil pemunah racun, tiga orang itu tidak tahan ketika mencium bau amis yang diantara masuk oleh asap-asap yang berwarna kuning. Dalam keadaan yang gawat begitu, tiba-tiba Li Chong Bon mendapat suatu pikiran. Boyang Susiok, dalam keadaan terpaksa seperti sekarang ini apakah tidak lebih baik kita mencoba ketajamannya pedang wasiat kita? Li Chong Bon ada membawa pedang penakluk iblisi alah pedang pusaka miliknya Tai Hon Sin Ni Almarhum. Menurut pesan gurunya kalau tidak begitu perlu, jangan sekali-kali menggunakan pedang itu sebab ia akan membawa buntut keruelan. Tetapi mengingat keadaan berbahaya seperti yang dihadapi sekarang, yang mungkin mereka akan mati konyol dalam kamar itu, Maka Boyang Keng anggukan kepala tanda setuju. Mendapat persetujuan Seng Paman, Li Chong Bon lantas hunus pedang wasiatnya. Kemudian dia putar yang mengeluarkan angin keras dan mengaung suaranya. Benar saja asap kuning itu seperti takut akan pedang pusaka itu, karena pada bubar dan molos pergi ke lubang-lubang tadi itu masuk. Lam Tiam Gie yang melihat keajaiban pedang pusaka itu dalam hatinya amat memuji. Di saat Li Chong Bon memutar pedangnya mengusir asap yang berbahaya itu lalu menghampiri jendela. Dengan beberapa sabetan saja jeruji-jeruji jendela itu pada putus dan kini telah terbuka satu jalan keluar bagi mereka. Tentu saja kesempatan itu tidak dilewatkan, mereka pada menerobos keluar, di mana mereka melihat si Hweshyo masih enak-enakan nangkering di atas kamar sembari meniup asap racun ke dalam kamar. Ketika ia berpaling, ternyata orang-orang tangkapannya sudah lolos keluar ia jadi sangat kaget. Ia melompat ke bawah, maksudnya mau melarikan diri. Apa mau dikata, Li Chong Bon yang sudah sangat gemas padanya telah melompat lebih cepat dan menghadang di depannya. Sebelum ia membuka mulut untuk meminta ampun, pedang penakluk iblis sudah menyambar pinggangnya, dan seketika itu juga tubuhnya menjadi dua potong rubuh di tanah dengan menyemburkan darah segar. Jiwanya sudah terang telah melayang seketika itu juga. Dan kawannya yang hendak kabur juga ditebas tubuhnya menjadi dua potong. Bo Yang Kang melihat keponakannya kembali membinasakan orang, lalu berseru, Bun Jek kenapa kau tidak mau menurut nasihatku, waktu delasan juga tidak mentaati pesan gurumu dan Bu Jusue? Kali ini teguran Seng Paman tidak disambut bungkam sambil tundukan kepala terima salah. Li Chong Bon dengan hormat telah menjawab. Teguran Susyok aku sudah membinasakan Cigo An Housyok aku terima dan aku berjanji tidak akan berbuat serupa itu lagi, tapi sekarang urusan ada lain. Anjing-anjing si Leng Che itu berbuat sangat kejam hendak membinasakan kita dengan racunnya yang sangat berbisa, Coba barusan kalau saja kita tidak mengandalkan ketajamannya pedang. Penakluk iblis, apa bisa kit keluar? Tentu kita semua akan mati konyol. Bo Yang Kang pelototkan matanya, tapi Li Chong Bon dengan tenang meneruskan bicaranya. Aku menarik kesimpulan kamar rahasia tadi yang hampir menjadi kuburan kita entah sudah berapa banyak meminta korban. Kui Kim Kin Si ini memang sengaja dijadikan jaga oleh orang-orang si Leng Che, maka siapa yang tidak jadi panas hati dan ingin membasminya. Li Chong Bon berhenti sejenak menatap wajahnya Bo Yang Kang yang kini kelihatan menjadi lunak lagi. Susyok pikir, melanjutkan Li Chong Bon. Delapan tahun kita susah payah mencari pengetahuan ilmu silap tinggi, apakah itu cuma untuk membalas dendam debunpa dan hoci yang bu saja? Suhu dan tai supek buju ketika kita turun gunung ada mengatakan, di samping tujuan kita membalas dendam kepada musuh-musuh kita juga jangan dilupakan untuk membasmi orang-orang jahat yang membuat rakyat menderita. Mereka tidak mencegah kita berbuat ugal-ugalan. Kita ingat akan Tai Han Sin Ni dengan pedang ini di tangannya, dia sebagai pemeluk agama Buddha masih tidak dapat menahan amarah terhadap kejahatan dan dalam semalaman saja dia sudah membunuh tidak kurang dari 67 orang penjahat. Itulah pembunuhan yang hebat sekali, tetapi toh namanya terkenal dan sampai sekarang dijunjung tinggi. Kenapa? Itulah karena ia melakukan pembunuhan besar-besaran adalah untuk menolong rakyat dari gencetannya orang-orang jahat. Boyang Kang mendengar alasannya Seng Keponakan masuk di akal meke ia tidak mengatakan apa-apa. Diam-diam ia terkenang akan masa 8 tahun yang lalu ketika ayah bundanya diminasakan oleh kawanan penjahat Congbun sedikit pun tidak meneteskan air mata. Hatinya teguh seperti baja. Pada waktu ia bawa Cengbun ke gunung Heng San Supeknya mengatakan bahwa anak itu dalam tubuhnya penuh dengan hawa pembunuhan, tidak mau terima ia sebagai muridnya karena bertentangan dengan agama yang dipeluknya. Rupanya memang Cengbun ditakdirkan sebagai pembasmi penjahat maka tak dapat dihalang-halangi. Entah kelak di kemudian hari masih berapa banyak pula orang-orang jahat yang akan terpental batok kepalanya di bawah tajamnya pedang penakluk iblis. Li Congbun melihat pamannya diam saja dikiranya marah terhadapnya maka dengan tertawa ia berkata pula Harap Susyok maafkan untuk keterangan aku yang panjang lebar barusan mungkin akan menyinggung perasan Susyok. Semoga saja selanjutnya aku tidak membunuh orang lagi. Susyok biasanya sangat sayang padaku maka perbuatanku yang sudah tentu dapat. Dimaafkan. Nah marilah sekarang kita menengok kuda kita. Boyang Ceng seperti baru tersadar dengan tidak mengatakan apa-apa ia mengikuti Li Congbun dan Lampian Giei berjalan ke belakang kali melihat masing-masing kudanya. Mereka mendapati masing-masing kuda tunggangannya tidak kurang suatu apa tapi tidak jauh dari situ ada menggeletak si kepala gundul yang menyambut mereka ketika pertama datang ke kuil jagal itu. Kepalanya pecah, otaknya berantakan. Di sempingnya ada golok tajam. Rupanya ia mau membunuh kuda-kuda bagus itu. Tidak taunya ia kena disepak oleh kudanya Boyang Ceng yang mengerti seperti manusia. Boyang Ceng peluk kuda kesayangannya dan dielus-elus dengan penuh kasih sayang. Kemudian berpaling kepada keponakannya dan berkata, Bun Giei, selanjutnya kita bertindak berdasarkan prikemanusiaan. Yang hatus diberi ampun kita ampuni supaya dapat berbalik baik, yang jahat harus kita sapu bersih. Memang benar kata-katamu dalam markas seleng CE itu banyak orang jahat yang suka sewenang-wenang, menekan rakyat baik-baik harus kita membasminya untuk menenteramkan hati rakyat. Memang perlu apa kita mencari ilmu kalau tidak mau digunakan untuk memperbaiki kebobrokan dalam dunia. Kangow, belakang hari, kalau kedua lociampwe mencela, kita berdua boleh bertanggung jawab. Li Chong pun anggukan kepalanya seraya tersenyum girang. Ia mengerti bahwa pamannya kini sudah insyaf akan kebenaran apa-apa yang ia telah katakan barusan. Saat itu mereka merasakan perutnya yang lapar, lalu menyerbu dapur dan menyikat makanan yang ada di situ. Pagi-pagi ketika Fajar menyingsing, mereka telah membakar musnah kubil yang banyak tempat rahasianya itu, kemudian meneruskan perjalanannya ke selatan ke provinsi. Halaman hilang. Maut, Boyang Kang menggerutu setelah memperhatikan potongan tubuh orang yang muncul di jendela tadi. Setelah masing-masing menelan kayu yok lengsan, pil pemunah racun, lalu berjalan masuk ke dalam pagoda. Ternyata pintunya tidak terkunci sedang surat yang barusan siang, kini sudah tampak diganti kata katanya, berbunyi, pelajar berhati besi silakan masuk dari sini. Keadaan dalam pagoda itu benar-benar menyeramkan. Mereka terkejut ketika kesomplokan dengan tengkora kemudian disusul dengan suara gelabakan terbangnya burung-burung liar dan suaranya kera-kera gunung yang cecowetan sedih. Tiba-tiba terdengar suara tertawa dingin dari sebelah atas yang menggema dalam pagoda itu. Keadaan di situ seolah-olah ada setannya yang sedang mengeluh meminta ganti jiwa. Tetapi keadaan yang demikian itu tidak membuat mundur hatinya Boyang Kang dan Lee Chong Bun yang hendak membalas dendam. Ketika menaiki tingkat kedua, di sini ada penerangan sebuah pelita di atas meja di mana ada tiga buah cangkir arak dan di bawahnya ada selembar kertas yang bertuliskan, mohon pelajar berhati besi meneteskan darah pemutus usus. Boyang Kang tak senang melihat itu. Terdorong oleh kemendung kolannya, ia tak menghiraukan arak dalam cangkir-cangkir itu, ada racun-racunnya atau tidak. Lantas saja menenggak kering semua. Inilah menandakan bahwa pendekar itu tidak takuti apapun juga yang akan merintangi di depannya. Heran, si iblis beracun tidak menaruh racun dalam arak itu. Lam Tiam Gie yang semula kaget dengan kelakuannya Boyang Kang yang menghirup saja arak yang ada di situ, kini melihat arak itu tak ada racunnya, ia mengacungkan jempolnya memuji akan ketabahannya Boyang Kang. Boyang Kang melihat pelita itu semakin lama semakin berubah apinya. Kini api itu sudah berwarna hijau tua. Dengan ketawa Boyang Kang berkata, Setan tua, namamu sudah tersohor kemana-mana. Perlu apa mesti main-main dengan caramu yang licin dan pengecut ini? Belum habis bicaranya, tiba-tiba api pelita itu padam. Dari sebelah atas tampak ada berkelip. Ketika diselidiki ternyata ada dari tingkat kedua itu bisa langsung mencapai tingkat paling atas. Cuma saja, untuk dapat melompat demikian tinggi orang harus mempunyai ilmu meringankan tubuh yang sangat tinggi. Keadaan menjadi sunyi senyap. Boyang Kang taksir tingginya ada lima tombak. Ia lalu keluarkan ilmu naga naik ke angkasa. Sekali meloncat ia telah berada di puncak pagoda itu. Sampai di atas ia dibikin kaget oleh musuhnya yang tinggal enak-enakan bersandar pada jendela. Boyang Kang marah betul musuhnya begitu memandang enteng padanya. Ia lalu menghampiri diikuti oleh Lem Tiam Gie dan Li Chong Bon yang sementara itu juga naik ke atas. Tiba-tiba Lem Tiam Gie tertawa. Boyang Hyante. Si iblis tua itu telah menipu kita. Menurut pandanganku, orang yang di jendela itu bukanlah orang betul. Coba kau periksa. Benar saja ketika diperiksa ternyata itu hanya orang-orangan yang dibuat mirip tubuh dan romannya sebunpa. Mereka kemudian dapatkan ada seutas tambang yang meluncur ke bawah dari endela. Ini ada tanda bukti bahwa si iblis berbisa sudah kabur. Tak lama mereka dapat lihat ada sesosok bayangan berkelebat di luar rimba. Tubuhnya persis seperti orang-orangan yang ada di jendela itu. Pelajar berhati besi, tiba-tiba mereka mendengar orang itu berkata. Maafkan lohu malam ini tak dapat melayani kau, karena ada urusan yang lebih penting. Selama tinggal sampai kita jumpa. Bayangnya itu kemudian menghilang ditelan oleh rimba belantara. Boyang Kang menghela nafas. Ia dan kawan-kawannya tak dapat mengejar iblis yang licin dan licik itu karena ilmu meringankan tubuhnya ada sangat liai. Lagi pula mereka berada di atasnya puncak pagoda dan iblis beracun sudah di bawah dan tinggal menggerakkan kakinya menghilang ke dalam rimba. Mereka kemudian pada turun lagi tanpa mengalami pertemburan. Boyang Kang tidak mengerti dengan kelakuannya si iblis beracun itu maka lalu menanyakan pendapatnya Lam Tiam Gie. Gerak-gerik si iblis tua itu memang sangat misterius, jawab Lam Tiam Gie. Tetapi melihat kelakuannya barusan, aku kira dia tak mengandung maksud begitu jahat terhadap kalian berdua. Entahlah aku sendiri juga tidak mengerti dengan kelakuannya yang aneh itu. Sebab ia sudah berjanji akan berjumpa pula dengan kita. Sebaiknya di sepanjang perjalanan kita harus berhati-hati. Setelah mereka berada di bawah lagi, lalu pada cemplek pula kudanya meneruskan perjalanan. Pada waktu tengah hari mereka, tiba di desa Chiang Hoa. Mereka lalu mencari salah satu rumah makan yang baik di mana mereka disambut dengan ramah dan tersenyum-senyum oleh pemilik rumah makan. Hisangan lezar segera disuguhkan. Terang dalam sekejap saja makanan itu telah disikat habis oleh mereka bertiga. Ketika sudah selesai makan, Boyang Kang mau membayar makanannya telah dibikin telengak oleh pemilik rumah makan yang berkata, Terima kasih, kalian tidak usah membayar karena semua harga makanan telah dibayar terlebih dahulu oleh seorang yang menyebut dirinya adalah kawan karib dari kalian. Siapa orangnya? Tanya Boyang Kang. Aku tidak kenal padanya akan tetapi dia. Sangat rile. Dia ada menitipkan sepucuk surat untuk disampaikan pada kalian. Nah inilah dia. Pemilik rumah makan keluarkan sehelai surat diterimakan pada Boyang Kang. Boyang Kang menduga bahwa perbuatan itu tentu ada perbuatan sebunpa. Dengan amat hati-hati Boyang Kang membuka surat itu karena dikhawatirkan ada racunnya. Bunyinya pendek saja. Kau datang ke selatan, akulah yang menjadi tuan rumah. Untuk menebus kesalahan janji di pagoda, aku sajikan hidangan dan makanlah apa saja yang ada. Janganlah khawatir ada racunnya. Walaupun surat itu ada tanda tangannya, tapi Boyang Kang sudah kenali itu adalah tulisannya sebonpa. Ia tidak ambil pusing apa yang sudah kejadian. Hanya diam-diam berjanji, kalau kemudian ia bisa menemui si iblis tua itu akan digempur hancur lebur. Mereka meneruskan perjalanan pula. Waktu hari mulai petang mereka sampai di desa Kiantok. Keadaan sekitar-sekitar situ amat sunyi dan seram bisa membuat berdiri bulu Roma. Di bawah sinar bulan purnama yang suram, lapat-lapat seperti ada suara sesambatan memanggil-manggil namanya pelajar berhati besi. Li Chong Bun saat itu seperti melihat sesuatu, ia teriaki pamannya. Boyang Su Siok, lihat apakah itu? Boyang Kang melihat ke arah yang ditunjuk Li Chong Bun. Di sana tampak batu kuburan. Tiba-tiba dari batu kuburan itu ada keluar warna kehijau-hijauan. Sebentar-sebentar menjerajas seperti kembang api menerangi di atasnya batu kuburan, pada mana tampak seperti ada tulisan, Datanglah padaku pelajar berhati besi. Dengan menerobos di antara rumput-rumput alang-alang yang tinggi, Boyang Kang. Menghampiri bat kuburan yang tadi. Di situ tampak ada sebuah meja batu kecil. Boyang Kang membaca bunyinya tulisan, Lohu karena berjumpa dengan kalian tidak. Terduga, maka jadi ingat akan dendaman 7-8 tahun yang lampau. Lohu tahu kalian akan membinasakan Lohu. Tapi kalian harus tahu juga, Seleng C.E. tiap hari berada tidak jauh dari kalian. Maka pada saat apapun Lohu dapat menyerang kalian dengan-dengan mudah seperti sekarang. Boyang Kai Hiap, kau lihat di kakinmu sudah kena paku beracun tiga buah. Kalau kau tidak menghilangkan kepala paku, Biar bagaimana tingkat kepandayanmu tentu sudah melayang jiwamu membaca sampai di situ, Boyang Kang kaget sampai mengeluarkan keringat dingin. Ia memeriksa, ternyata pada tangga batu yang diinjaknya, Benar saja ada tiga batang paku yang masing-masing kepalanya sudah dikuntungi, Sudah tidak ada racunnya pula kalau diinjak. Setelah menenteramkan kagetnya, Ia melanjutkan menggaca. Titik. Kesemuanya ini menunjukkan bahwa Lohu sudah tidak mau berbuat jahat lagi. Sayang dendam kalian tak dapat diubah. Kalian berdua sudah menempuh perjalanan ribuan Li ke selatan, Sepantasnya Lohu menyambut kalian untuk membuat beres perhitungan. Boyang Kang setelah membaca surat itu berdiri bengong sejenak. Li Chong Bun yang melihat keadaan Boyang Kang, Kuatir hatinya dapat berubah maka telah memperingatkan akan kelicinan dan kelicikan Iblis tua itu, Jangan sampai kena ditipu olehnya. Di sepanjang jalan sudah melihat kenyataan akan kekejaman Iblis tua itu. Bukti paling belakang apa yang dialami oleh Tian Hang dan Tio Ho yang digantung di pohon setelah diracuni secara mengenaskan. Kau jangan keliru, sebetulnya aku bengong sejenak adalah memikirkan akan kejadian yang lewat belum dapat dibalasnya, Kata Boyang Kang. Nah sekarang marilah kita meneruskan perjalanan. Boyang Kang lantas berjalan diikuti oleh kedua orang kawannya. Bertiga berkuda di tengah rimba telah diserangan hujan angin keras. Setelah melewati daerah pegunungan, tiba mereka menemui sebuah rumah gubuk. Mereka menghampiri untuk numpang berteduh, apa mau ketika berada di depan gubuk, hidung mereka mencium bau amis. Hati mereka tercekat, menduga bahwa dalam rumah itu tentu sudah terjadi perkara darah. Cepat lam tiam gie membuka pintu gubuk. Astaga, di dalamnya ada seorang lelaki tua berumur kira-kira 60 tahun sudah rubuh binasa dengan tangan kanannya. Memegangi sebilah golok. Pada dadanya at menancap sebatang paku, senjata yang dinamai. Pek kong teng, paku harimau putih. Di lain bagian rumah gubuk ada sepasang paha malang melintang. Ini adalah pahanya seorang perempuan tua. Dalam kamar at telentang di atas pembaringan seorang nona cantik. Pakaiannya sudah robek di sana-sini dan separuh telanjang. Rupanya ia melawan keras ketika mau dirampas kehormatannya, maka lantas dibunuh. Di lantai tampak darah berceceran. Satu tubuh anak kecil umur 34 tahun menggeletak dengan kepala sudah hancur berantakan. Bo Yang Keng menyaksikan pemandangan yang mengerikan itu, hatinya meras sangat tidak tega. Lam To Ako, empat orang dalam rumah ini telah menjadi korban kejahatan. Sungguh malu sekali kalau kita tak dapat membalas sakit hatinya mereka. Li Chong Bun mendahului Lam Tiam Gie menjawab. Menurut dugaanku, tentu perbuatan ini dilakukan oleh si iblis beracun sebum pad di mulutnya saja mau bertobat tapi hatinya sangat kejam. Tidak bisa meninggalkan kekejamannya. Lam Tiam Gie mendengar itu lalu ketawa. Li Hyantit, dugaanmu salah. Mereka itu dibunuh dengan senjata tajam, tentu ada orang telengas yang datang kemari membahasmi. Mereka, caranya sebonpa membunuh orang bukannya begitu, dia selalu menggunakan racun sebagai senjatanya. Sebelum mereka mengambil keputusan lebih jauh, tiba-tiba dari kejauhan ada mendatangi seorang pemuda berumur kira-kira 30 tahun. Tangannya membawa bungkusan dan pada punggungnya menggendong kayu bakar. Ia masuk ke rumah sambil berteriak-teriak memanggil ayahnya sebab ia merasa kagum sekali dengan tiga ekor kuda yang ditambat di luar. Dikiranya seng ayah sedang melayani tamu-tamunya yang berkuda bagus itu. Betapa kagetnya setelah berada di dalam ia menyaksikan keluarganya telah dibunuh demikian rupa. Mendadak syaraf-syarafnya terganggu, tidak tahan menyambut rasa pilu dan kesedihan yang telah disaksikannya. Ia jadi seperti orang gila laganya. Melihat Boyang Kang berada dekat padanya, ia telah menyerang dengan kalap. Boyang Kang tahu keadaan pemuda itu, maka ia ulur dua jarinya menotok pada jalan darah taihan hiat hingga pemuda itu tidak bisa bergerak. Baru ia diberi keterangan bahwa mereka kebetulan lewat di situ mampir, buklannya orang jahat yang membinasakan keluarganya. Malah untuk kekejaman itu mereka bersedia untuk mewakili menuntut balas kepada kawanan penjahat yang kejam itu. Ketika pemuda itu dibuka totokannya, ia lalu masuk ke kamarnya. Tidak menjawab akan bicaranya Boyang Kang tadi. Sebentar kemudian terdengar suara gedubrakan. Ternyata pemuda itu telah jatuh pingsan melihat istrinya meti di pembaringan dan anaknya yang masih kecil pecah kepalanya dan potaknya berserakan. Hatinya tidak tahan menyaksikan semua pemandangan yang mengerikan itu. Lam Tiam Gia jadi repot memijiti tubuhnya. Tidak lama ia siuman lagi. Ketika ingat akan keluarganya yang dibinasakan secara mengenaskan itu, ia menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Li Chong Bun melihat kejadian itu, hatinya sangat tidak tega. Sambil menghunus pedangnya, ia berkata pada pemuda itu. Saudara, empat jiwa sudah tidak bernafas, menangis pun sudah tidak ada gunanya, maka lekaslah kau kasih keterangan, siapa kiranya yang telah membunuh mereka, supaya aku dapat membalaskan sakit hatimu dengan mengandalkan kepada pedangku ini. Pemuda itu berhenti menangis, menatap wajahnya Li Chong Bun sejenak. Lalu memperkenalkan dirinya bernama Yu Hong, ayahnya bernama Yotian Eng. Dulu waktu menjabat pekerjaan polisi di Provinsi Kangshou, ayahnya amat terkenal namanya. Belakangan setelah berusia lanjut telah mengundurkan diri. Dengan membawa keluarganya, Tian Beng telah mengasingkan diri dalam gubuk itu, melewatkan hari tuanya dengan tenteram. Tian Eng yang sudah mencicipi asam garamnya dunia Kangou, telah menyuruh anaknya menjadi seorang pedagang saja untuk memelihara rumah tangganya. Tapi apa mau dikata bencana yang tak diduga-duga telah menimpa keluarga Yu itu? Istrinya Yohang yang cantik paras rupanya yang menjadi bibit bencana. Di puncak Mohenteng ada berkumpul empat penjahat. Yang pertama bernama Toi Ege, kedua Xiao Jun, ketiga Pahion dan keempat Gui Ang Xiao seorang wanita genit. Mereka berkumpul di situ merupakan tangsi cabang dari seleng CE. Xiao Jun yang beralis si ular gunung paling suka bermain perempuan. Pada suatu hari ia lewat di rumahnya Yohang, menyapa lihat istrinya Yohang yang sangat cantik maka hatinya yang jahat timbul untuk memilikinya. Sudah lama Xiao Jun ada minta Yoh Tiang Eng naik gunung untuk membantu dalam tangsi mohun leng, tetapi selalu permohonan itu ditolak. Malah anaknya Yohang tidak diperkenankan campur tangan urusan kanau. Yohang kali ini pulang ke rumah karena sudah tiga bulan lamanya-lamanya ia berpergian. Ia melihat kejadian sedih dalam rumah tangganya membuat ia tidak memikirkan akan sebab-sebabnya pembunuhan kejam itu. Mendengar penuturan Yohang, tiga pendekar itu merasa sangat gemas kepada kawanan penjahat yang suka berlaku sewenang-wenang. Demikian keluarga Yohang binasa telah diatur rapi penguburannya, maka Boyang Kang ajak sekalian Yohang ke mohun leng dengan pengharapan pikirannya Yohang dapat kembali pula sebab sampai sebegitu jauh ia suka bengong-bengong saja, malah suka menyerang orang kalau otaknya lagi tidak beres. Dalam perjalanan ke gunung mohun leng, mungkin karena bergembira entah bagaimana hatinya Chong Bun, ia menyanyi-nyanyi mengungkapkan isi harinya, bahwa dengan pedang pusakanya yang berkilau-kilauannya akan membasmi kawanan penjahat. Selagi menyanyi-nyanyi, tiba-tiba tiga orang yang bertubuh tinggi besar muncul dari pinggiran jalan dan mencegah perjalanan mereka. Kepala mereka diikat dengan kain warna hijau. Salah satu di antaranya telah negur dengan keras. Hei bocah, kau datang kemari aturusan apa? Apa kau tidak tahu mohun leng tidak boleh sembarangan dimasuki orang, apalagi seperti kau yang berteriak-teriak menyanyi-nyanyi tidak karuan? Li Chong Bun mendengar teguran kasar itu tiba-tiba tertawa gelak-gelak. Ia menghunus pedangnya yang tajam, dimainkan hingga mengeluarkan angin keras. Pohon-pohon di sekitarnya menjadi bergoyang-goyang. Siow Ya datang untuk menjalankan keadilan, datang kemari mau mencari kepala kalian. Lekas panggil si ular gunung Siow Jun. Li Chong Bun ada keliwat congkak di pandangan tiga orang yang mencegat tadi. Tetapi karena mereka melihat dengan metu kepala mereka sendiri bagaimana lihai anak muda itu memainkan pedangnya, lagian ada dua orang kawannya yang tentu bukan orang sembarangan, maka mereka tidak berani gegabah. Setelah menanyakan siapa adanya empat orang itu, lalu mundur dan melaporkan kepada atasannya. Setelah Li Chong Bun menyimpan kembali pedangnya yang belum lama, lantas tampak banyak orang datang dipimpin oleh si ular gunung Siow Jun yang perawakannya kurus tinggi. Mukanya menunjukkan kelicikan dan hianat. Di belakangnya ada mengikuti Pak Hang yang badannya tinggi besar dan memelihara jenggot. Siow Jun ketika sudah berhadapan dengan empat orang itu tampak terkejut melihat Yo Hang ada ikut serta, tapi tidak kentara di wajahnya yang licin dan licik. Sambil tertawa ia menjurah, katanya. Tadi orangku melaporkan kedatangan kalian. Kalau aku tidak keliru mendengar laporan, kalian adalah Bo Yang Tai Hiap, Litiau Hiap dan Kang Lem Tai Hiap. Menyesal to aku dan sumoiku tidak sempat datang menyambut karena ada urusan. Tetapi tidak peduli kedatangan kalian ada untuk apa, Sekali sudah masuk daerah kami, harap mampir dulu ke dalam tangsi kami untuk omong-omong. Bo Yang Keng kerutkan alisnya, ia mendongkol terhadap kata-katanya Siow Jun yang sombong, maka ia lalu tertawa bergelak-gelak. Sahabat aku yang tahu mana lebih kuat tangsi di sini dengan tangsi naga emas dalam markas besar si Leng Che. Sepanjang jalan aku telah mendapat kebaikannya Fou Leng Che. Sungguh aku memilang terima kasih. Sekarang aku ingin menemukan pemimpinmu, apakah kau suka memberi jalan pada kami? Oh tentu, tentu, mari ikut kami masuk. Siow Jun tertawa kemudian balikan tubuhnya berjalan masuk. Li Chong Bun yang melihat lagaknya Siow Jun yang menyebakan sudah lantas mau turun tangan tetapi dicegah oleh pamannya. Orang ini macamnya memang penjahat. Peristiwa di rumahnya keluarga yo tentu dia yang terbitkan, amat berbahaya untuk mengasih dia hidup enak dalam dunia. Kita harus membasminya, tapi kau harus bersabar dulu, toh akhirnya kau yang akan membasmi kotoran dunia itu. Apa kau tidak dengar sepanjang jalan kita dientai oleh orang-orangnya si Leng Che? Kini kebetulan mereka ada di atas gunung sekalian boleh kita bereskan. Li Chong Bun angguk-anggukan kepalanya. Mereka lalu di belakangan Siow Jun ketika masuk dalam ruangan, di situ sudah ada orang bermuka kuning dan badannya gemuk dan didampingi oleh seorang wanita baju merah yang genit kelakuannya. Melihat Siow Jun dan Pak Hiong sudah mengantar masuk tetamunya, dua orang tadi bangun dan melakukan penyambutan. Selainnya mereka, ternyata masih ada tidak orang lagi yang terus duduk dan tidak bergerak. Lam Tiam Gie ketika melihat mereka terus berbisik pada Boyang Keng. Aku tidak mengira bahwa Tayo Sam Khoai, tiga siluman telagat Tauau, juga berkomplot dengan si Leng Che. Tiga orang ini amat lihai ilmu silatnya, di antara mereka si Kipas Maut San Ho Bun adalah yang paling tinggi ilmu silatnya, maka harus hati-hati kalau menghadapinya sebab ia sekali menyerang ada banyak macam senjata yang dipergunakan. Boyang Keng angguk-anggukan kepalanya. Kemudian sambil tertawa-tawa dia ambil tempat duduk. Seorang gemuk dengan muka kuning tadi bangkit dari tempat duduknya, lalu bicara. Kalian tetamu sudah hadir, aku sendiri to'i egie kepala tang si Mohun Leng Cabang dari si Leng Che. Wanita yang duduk itu adalah Sumoikugui Ang Siao. Yang duduk di bagian tempat pemimpin itu adalah yang dahulu terkenal seperti tiga pendekar telagat Tauau yang kesat Tusan Ho At Bu alias Siki Pas Maut, kedua Beng Hwe dan ketiga So Kun Chun. Bertiga pendekar ini sekarang menjadi Hiocu dari tang si Kala Jengking dalam si Leng Che. Aku sudah mendengar dua pendekar Boyang Tai Hiap dan Li Siao Hiap. Yang manakah mereka itu di antara kalian? Boyang Kang tertawa menjawab, oh ini adalah Leng Tiam Gie yang sudah lama mengasingkan diri di gunung. Dulu dia terkenal sebagai Kang Leng Tai Hiap dan ini adalah Yang Hong, tentu kau telah mengenalinya. Maksud Boyang Tai Hiap datang ke sini ada urusan apa tanya To'i egie? Maksudnya adalah keadilan buat Yohang ini yang telah dibinasakan keluarganya oleh si ular gunung Chiao Jun. Ayah, ibu, istri, dan anaknya empat jiwa telah dibunuh mati secara kejam. Boyang Kang datang-datang jatuhkan tuduhannya Pak Chiao Jun karena ia sudah menduga pasti bahwa perbuatan kejam itu dilakukan olehnya. Memang dugaan itu tidak meleset ketika To'i egie melirik pada Chiao Jun si ular gunung unjuk ketawa yang licik. HMM ia mengeram. Kau tahu, sepasang tangannya Chiao Jitaya paling sedikit sudah bikin melayang depalan puluh jiwa. Soal empat jiwa dalam rumahnya Yohang itu tidak masuk hitungan. Tuduhanmu itu memang betul karena perempuan cantik itu tak tahu diri, maka Chiao Jitaya menghabisi jiwanya. Kalian karena urusan ini terus datang ke sini puncak mohon lengkini kalian mau berbuat apa terhadap Chiao Jitaya, ha, 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 silakan sahabat. Li Chong Bun sudah sangat marah dan lantas sudah mau menyerang tapi diberi isyarat oleh Boyang Kang supaya bersabar dulu. Ya kalau memang kau sudah mengaku aku, mudah saja akan diperhitungkannya, jawab Boyang Kang tersenyum dingin. Boyang Kang lihat Yohang sudah sedikit mendusin, maka dikeluarkan pilnya dikasih lem tiamgie supaya diberikan kepada Yohang. Sementara itu matanya melirik pada Tai Ong Sam Khoai. Sam Hui jadinya datang dari gunung Chui Lok San. Aku dengan keponakan sebenarnya sudah berjanji dengan tangsi kalian bahwa pada musim semi bulan 3 tanggal 3 akan datang di sana membuat perhitungan. Tapi herannya sebab apa dari sileng C.E. secara kejit telah merintangi kami? Apakah ini memang ada peraturan dari sileng C.E.? Coba Sam Huiye berikan keterangan kepada aku. Si Raja Wali Sakti Su Cun Cun keluarkan suara dari hidung kemudian menjawab. Kalian ada dendaman dengan Ho Chong Bu sekalian sudah mengadakan perjanjian, maka kalian dianggap telah berdosa kepada sekalian kawan kami. Jangan harap bisa hidup sampai waktunya janji itu. Di sepanjang jalan kalian telah banyak membuat celaka anak buah kami. Ini sudah menambah lagi dosa kalian. Maka sekarang jangan banyak rowel. Kalau kau ada mempunyai kemampuan, boleh kita adu kepandayan di lapangan tempat berlatih silat. HMM. Kata-katamu memang tegas, aku puji kau seorang polos. Aku bersedia mengiringi kemauanmu jawab Boyang Keng sambil tertawa. Kepala Tang Sito I.E. G.E. menyatakan akur, ia lalu bangkit dan memimpin semua orang. Berjalan keluar pergi ke lapangan tempat berlatih silat. Gui Ang Siaw walias si Dewi Api-Api berparas cantik menarik ketika melihat Li Chong Bun yang cakap hatinya telah berdebaran tak karuhan. Melihat orang pada lerut pergi ke lapangan, sengaja ia jalan berdekatan dengan anak muda itu. Dengan suara perlahan bicara dengan Li Chong Bun. Adik kecil, kau masih begini muda sudah bisa menjatuhkan Tiao Hou yang terkenal telengas, bagaimana sih bisa begini? Melihat kelakuannya Gui Ang Siaw yang amat genit, membuat Li Chong Bun sebal. Kalau kau tidak percaya, kau boleh coba sendiri. Siapa yang kesudian menjadi adik kecilmu jawabnya ketus. Hiu, kata Gui Ang Siaw sambil ketawa genit. Aku bicara baik-baik, lantas saja kau marah-marah, kenapa sih?